Oke, selamat malam rakan-rakan semuanya. Salam kenal, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam Bapak Ibu dan rakan-rakan semua. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar malam hari ini dengan judul webinar Slide Development to Build Your Portofolio oleh Mas Anhar Wicaksono. Halo ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Arsi yang akan menjadi moderator dan menemani rekan-rekan semua selama webinar ini berlangsung kurang lebih satu setengah jam ke depan. Sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, alkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa diselesaikan. Baik, rekan-rekan semua sebelum kita melanjutkan, mungkin izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu penyelenggara webinar pada malam hari ini, yaitu DILATI.co. DILATI.co ini merupakan training provider dan sertifikasi di berbagai macam bidang Bapak Ibu, mulai dari teknologi informasi, manajemen, keuangan, dan bidang lainnya. DILATI.co juga selalu berusaha mengadakan berbagai macam webinar dan pelatihan secara online maupun offline setiap minggunya. Jadi, kami juga selalu berusaha untuk menyediakan berbagai tema dan materi menarik dan up to date yang tentunya sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Oke, untuk webinar pada malam hari ini akan dilakukan selama kurang lebih satu setengah jam ke depan. nanti akan ada satu jam 15 menit untuk sesi pemaparan materi dan 15 menit sisanya itu untuk sesi tanya-jawab. Rekan-rekan semua bisa bertanya langsung ataupun menulis pertanyaan pada kolom chat yang ada di Zoom. Oke, mungkin boleh di-share untuk tata tertip. Oh ya, oke. Baik, rekan-rekan selanjutnya mungkin saya izin membacakan beberapa tata tertip peserta pada webinar pada malam hari ini. Yang pertama, mohon rekan-rekan merename nama akun dengan format nama strip asal instansi rekan-rekan. Lalu juga tolong untuk mematikan mikrofon ketika sesi materi berlangsung agar tidak mengganggu. Lalu untuk pertanyaan dapat disampaikan kepada akun host atau moderator melalui chatbox Zoom. Dan recording webinar itu dapat diakses melalui YouTube kami di latih.co. Dan nanti di akhir sertifikat dan materi itu bersifat opsional dan dapat diakses melalui website kami di latih.co. Oke, dan ini untuk profil pemateri pada malam hari ini, Mas Anhar Wicaksono. Beliau merupakan seorang kreatif director di courselight.ing. dan beliau juga banyak melakukan freelance presentation designer. Dan khususnya klien-klien beliau ini banyaknya itu di Amerika sana. Sangat menarik sekali profil dari Mas Anhar ini. Oke, mungkin setelah saya bisa mempersilahkan mungkin ya untuk Mas Anhar, jika sudah siap dengan materi yang akan disampaikan, saya persilahkan. Oke, thank you Mas Arsi ya. Tadi sudah introduction saya juga. Apa namanya, dan buat semuanya yang ada di sini, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua ya. Thank you atas partisipasinya juga untuk ikut webinar ini gitu ya. Apa namanya, yang menyangkut tentang slide development ya, untuk membangun sebuah portfolio. video, mungkin kalau di, apa namanya, di Indonesia mungkin lebih, lebih familiarnya mungkin lebih CV atau resume ya, resume gitu ya. Nah, karena saya memang seringnya, apa namanya, menggunakan PowerPoint untuk aplikasi, mendesain apapun ya. Jadi nanti di sini mungkin saya akan banyak share ke rekan-rekan semua, bagaimana mendesain, bukan mendesainnya sih ya, mungkin poin-poinnya aja ya, apa namanya, karena nanti untuk how to designnya itu nanti akan ada workshop di tanggal 20 Juni apa ya, saya kurang tahu nanti akan dijelaskan lagi, nanti label copy sama Mas Arsi ya. Di sini nanti mungkin saya cuma banyak men-share aja ya, apa namanya, pengalaman saya ya, untuk membangun bagaimana portfolio itu bisa tidak cuma untuk, apa namanya, lokal ya, lokal maksudnya di Indonesia, tapi bisa global juga gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan sama perusahaan di luar sana, poin-poin apa sih yang mereka butuhkan, karena tidak semua informasi itu kita rangkum dalam bentuk, dimasukkan ya, ke dalam apa namanya, ke dalam CV atau resume ya, termasuk juga portfolio kita gitu ya. Oke, oke, let me share my screen, wait, oke, share some of the video clip, oke, oke, ya materinya untuk hari ini, webinar pada hari ini, yaitu tentang selaja development ya, untuk membangun portfolio ya, oke, perkenalkan, nama saya tadi, tadi sudah disampaikan sedikit ya, sama Mas Arsi ya, nama saya Anarwi Caksono, saya seorang kreatif, and presentation designer ya, jadi pekerjaan saya itu memang, tiap hari, ya itu memang mengerjakan PowerPoint, ini karir saya dan beberapa tempat yang saya masih aktif untuk kerja dengan mereka, yang pertama itu ada Courtslight, itu saya sebagai kreatif director di sana, business office-nya ada di New York, cuma untuk studionya itu, studio desainnya itu ada di, apa namanya, ada di Yogyakarta ya, jadi kebetulan saya belum istri di Yogyakarta, kebetulan juga sekarang, saya juga aktif, bekerja sebagai presentation designer, di Market Cash, itu ada di New York juga, jadi, waktunya itu beda, kalau di Courtslight, saya kerja dari pagi sampai sore, di Market Cash, saya kerja dari malam sampai ini hari, karena perbedaan waktu ya, mungkin dari nanti beberapa pengalaman ini, yang nanti saya akan share ke kawan-kawan, dan rekan-rekan di sini, bagaimana sih portfolio kita itu bisa diterima, sama beberapa perusahaan global di luar sana. Oke, untuk membangun portfolio, membangun portfolio itu tidak semua nanti, apa namanya, harus kita share ya, beberapa, saya sering melihat, mungkin di Indonesia sudah jadi banyak ya, beberapa, kita kalau mau alaman pekerjaan, ke luar gitu ya, ke perusahaan itu, semua informasi itu dimasukkan gitu, seperti contoh, mulai dari, contoh kayak pendidikan aja ya, pendidikan pada saat dimasukin itu, itu semua informasi dimasukkan. Oke, jadi, seperti kayak, apa namanya, informasi kayak pendidikan ya, jadi tidak semua informasi pendidikan dari SD ya, kadang mungkin ada yang mungkin dari TK, kali dari BAUD itu, itu nggak perlu ya, paling hanya beberapa aja. poin pertama yang mau saya sampaikan disini adalah, gunakan template, design, itu yang simple dan baik. Itu yang pertama dulu. Nanti, bagaimana cara bikin template-nya yang simple dan baik, ya nanti akan ada di workshop ya, cuma disini poin-poin yang saya mau jelaskan adalah, gunakanlah template yang simple dan yang baik. Simple dan yang baik itu maksudnya seperti ini. Jadi, kita kalau mau mendesain, satu, gunakan font, yang jangan lebih dari dua, di satu buah, apa namanya resume kita ya, misalnya kalau kita mau pakai Arial, justru kalau malah gunakan satu font, ya udah satu font aja gitu ya, gunakan Arial. Dan gunakan font-font yang kira-kira itu readable ya, alias misalnya ya, mudah untuk dibaca. Jangan gunakan font yang terlalu kaligrafik, kaligrafik itu yang misalnya banyak, lekukan-lekungannya, ya apa namanya, yang desainnya itu kira-kira terlalu art banget. Jangan ya. Jadi gunakan yang kira-kira formal aja ya. Mungkin bisa gunakan Arial, atau misalnya kalau yang lebih formal lagi itu ada yang namanya Hervetica, ada yang namanya Gotham, cuman kalau Hervetica atau Gotham kan kita harus bayar. Nah, balik lagi untuk font, saya tidak menyarankan, apa namanya, kita kalau mau mendesain, apalagi untuk resume yang nanti misalnya akan dipublish ke beberapa perusahaan gitu, baik yang lokal maupun yang global, itu menggunakan font yang kita download dari Google. Kalau font itu free, licensenya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nanti fontnya itu misalnya kita downloadnya, misalnya harusnya bayar, tapi kita cari-cari, kemudian dipakai gitu ya, dipakai, kemudian Anda gunakan tuh. Nah, nanti beberapa perusahaan akan melihat gitu loh, ini font kayaknya, apa namanya, ini font perbayar. Nanti akan dicari tahu loh, ini karakternya orangnya misalnya, tidak beli, kenapa pakai font yang misalnya asal download. Nah, itu ketahuan bisa repot. Anda sudah pasti akan di, apa namanya, di blacklist dari, dari apa namanya, dari perusahaan tersebut gitu loh. Itu untuk font. Kemudian untuk, untuk desainnya, gunakanlah desain yang sesimpel mungkin. Beberapa kali saya melihat, termasuk, karena kebetulan saya di Jogja juga punya studio ya, beberapa, kalau pada ngelamar di tempat saya itu, kebanyakan desainnya itu, karena desainer, kemudian pada saat diaplikasikan, dikirim ke saya, saya melihat, itu desainnya terlalu berlebihan. Banyak menggunakan grafik-grafik, yang sebenarnya itu nanti malah membuat, informasi yang mau disampaikan di portfolio, di CV, ataupun di resumen itu, malah jadi tidak terlihat jelas. Ya, karena yang mau kita sampaikan adalah, hal yang berhubungan sama kita, seolah-olah kita itu kayak, mau mempromosikan diri kita gitu, ke perusahaan tersebut. Jadi, alangkah baiknya untuk lebih fokus sama informasinya, daripada sama desainnya. Desainnya cukup gunakan yang simple. Yang simple tidak berarti, kita tidak bisa berkreasi dan memberikan unsur-unsur kreatif ya, nanti bagaimana caranya memberikan unsur yang kreatif, kemudian nanti, apa namanya, tapi tetap simple ya, nanti itu ada di workshop ya, kita nanti akan dibahas banyak di sana. Itu yang pertama, jadi gunakan template yang simple, dan desain yang baik. Desain yang baik ini adalah, desain yang bukan berarti bagus menurut kita ya, kalau bisa malah seperti ini, misalnya Anda mau, apa namanya, mendaftar di Telkomsel misalnya ya, di Telkomsel. Berarti nanti Telkomsel itu kan, kalau kita bisa lihat, warna brandingnya itu kan kebanyakan merah dan orange. Nah, mungkin nanti untuk portfolio Anda, atau misalnya CV Anda, nanti mungkin bisa didesain menggunakan warna-warna itu gitu loh. Itu akan membuat biar nanti, apa namanya, kita itu pada saat mau mengaplikasikan portfolio kita, CV kita, ke perusahaan tersebut, kita mengusahakan untuk desain kita itu sesuai dengan brandingnya mereka. Itu lebih baik lagi. Jadi, contoh seperti ini, saya pernah waktu itu mau menawarkan, untuk kedai sama dengan salah satu perusahaan di, di apa namanya, di Seran Fasisko, yaitu perusahaan game. Saya menawarkan untuk kedai sama, apa namanya, untuk bikin presentasinya lah. Jadi, setiap kali kalau mereka mau pitching ke beberapa perusahaan, saya mau kedai sama untuk desain itu. Saya lihat dulu tuh, perusahaan game tersebut, itu bergerak, apa namanya, saya lihat website-nya, saya lihat branding color-nya pakai warna apa aja sih. Nah, jadi pada saat saya desain proposal, itu saya lebih gunakan banyakan warna-warna mereka dipakai untuk bikin apa namanya proposal. Kenapa? Karena agar mereka itu melihat bahwa, oh ini orang ini, pada saat dia ngirim CV-nya, atau ngirim proposal-nya, itu tidak jelas, oh dia memperhatikan website kita. Itu penting ya. Itu salah satu poin penting gitu loh. Nah, kebanyakan, orang pada saat misalnya mau melamar sebuah pekerjaan, mendesain portfolio-nya, mendesain CV-nya, sesuai dengan apa yang dia suka. Oke, saya sukanya desain seperti ini, dibikin desain seperti itu. Oke, saya suka warna merah, saya pakai warna merah. Oh, saya suka gambar bunga-bunga, pakai bunga-bunga. Oh, saya suka misalnya ada, apa namanya, grafik-grafik yang, apa, ada tekstur-teksturnya, dipakailah seperti itu. Sehingga nanti, seolah-olah, desain kita, portfolio kita itu terlihat seperti main-main gitu loh. Mungkin di Indonesia tidak terlalu concern atau, apa namanya, memperhatikan hal tersebut ya. Tapi kalau di global, di beberapa perusahaan, apa namanya, global, itu sangat memperhatikan banget detail-detail yang nanti ada di CV ataupun portfolio kita. Ini poin yang pertama ya. Poin yang berikutnya adalah, hanya menampilkan point of profile. Jadi, intinya gini, apa yang kita bisa, apa yang paling menonjol di diri kita, itu yang kita hanya tampilkan aja. Jangan semuanya gini. Contoh misalnya, kebanyakan contoh kayak grafik desainer. Pada saat mau meng-apply, di portfolio-nya ditulis, di CV-nya. Oke, apa namanya, saya bisa Adobe Photoshop. Oke, saya bisa Adobe Illustrator. Saya bisa Adobe InDesign. Kemudian, saya bisa Corel Draw. Saya bisa Microsoft Office. Microsoft Office itu saya bisa Word. Saya bisa Excel. Semuanya ditulis di situ. Oke, hati-hati. Ini be careful banget. Kalau mungkin Anda di Indonesia, tidak terlalu diperhatikan. Tapi kalau Anda meng-apply ini untuk perusahaan global, itu nanti akan jadi kayak senjata makan Tuhan. Contohnya, pada saat Anda interview, akan ditanya, seberapa jauh Anda menguasai Adobe Photoshop? Oke, can you show me? Dapatkah kamu tunjukkan sama saya? Kayak gitu. Coba tolong sekarang bikin begini-begini. Oke. Di sini kamu mengatakan, kamu juga bisa InDesign. Coba sekarang tunjukkan beberapa contoh portfolio yang berhubungan sama InDesign. Dan coba tolong tunjukkan bagaimana caranya apa namanya, apa namanya, mendesain menggunakan InDesign. Kenapa? Karena di global, terutama di US, di Amerika, itu mereka tidak butuh orang yang bisa menggunakan banyak aplikasi. Seperti itu. Yang dicari adalah orang spesialis. Jadi misalnya graphic designer, kamu fokusnya di mana nih? Oke, saya fokusnya graphic designer ada di Adobe Photoshop. Saya fokusnya di digital painting. Atau misalnya saya fokusnya di photo editing. Udah, cukup di situ aja. Nah, sehingga pada saat kita membuat CV, itu hanya poin-poin itu aja yang kita sampaikan. Jangan, misalnya, karena kita pernah pakai Microsoft Word, ditulis Microsoft Word. Karena kita pernah pakai, misalnya, Corel Draw cuma satu bulan, dimasukin, kita juga bisa Corel Draw. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena pada saat interview nanti, Anda ditanyakan, terus Anda tidak bisa, karena hanya, ya itu kan saya hanya pernah pakai aja dulu. Hati-hati, interview itu, secara tidak langsung, terus misalnya Anda tidak bisa mempraktekan, Anda akan di-backlist. Suatu saat nanti, Anda mengepala lagi, tidak akan bisa. Itu be careful banget, soal menampilkan apa yang kita bisa. Jadi, hanya menampilkan poin-poinnya aja ya. Jadi, jangan semua yang kira-kira kita hanya tahu, terus dipakai gitu loh. Jadi, tidak perlu. Jadi, poin-poin pentingnya aja, yang perlu disampaikan di CV, maupun di, apa namanya, di, 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 portfolio kita gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah, don't show too much content or information. Ya, jadi jangan terlalu banyak, portfolio kita, CV kita itu sampai, kadang ada yang menampilkan, kalau lama-lama pekerjaan itu ya, itu CV-nya aja, sampai sekarang dua lembar, tiga lembar. Jadi, pendidikan, SD di mana dimasukin, SMP di mana dimasukin, SMA di mana dimasukin, ya, itu nggak perlu ya. SD, SMP, SMA itu nggak perlu. Kalau misalnya Anda punya jejang karir, hanya, apa namanya, hanya S1, yaudah, taruh aja S1 di situ. SD itu nggak dibutuhkan, ya, di beberapa, beberapa perusahaan. Jadi, kemudian, habis itu, biasanya kalau Anda meng-upload di sebuah perusahaan, kalau Anda, kalau Anda punya pengalaman pekerjaan, itu yang perlu dicantumkan banyak-banyak. Makanya kenapa, di, apa nama saya, saya gambarkan di, 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 di global, ya, entah itu di UK maupun di US, makanya kenapa anak-anak di sana itu, walaupun mereka masih kuliah atau SMA, sudah banyak nyambi kerja di sana kemari. Kenapa? Itu untuk menambah di portfolio mereka. Pengalaman pekerjaan dicantumkan di situ, gitu, sehingga nanti informasi-informasi yang kira-kira tidak terlalu penting, itu nggak perlu disampaikan di situ. Ya, jadi, kalau misalnya ada yang sampai jenjang, misalnya dokter, gitu ya, untuk pendidikan, ya, berarti nanti mulai dari, misalnya D3, S1, S2, gitu ya, terus nanti misalnya dokter, gitu, itu boleh, ya. Nah, kalau misalnya ada yang berprofesi, misalnya sebagai grafik desainer, ya, berarti nanti cukup aja nanti, misalnya, S1 jurusan, misalnya, desain, gitu, itu boleh aja satu, gitu, nah, nanti lebihnya yang dimasukkan adalah, karya-karya, gitu ya, oke, karya nanti masuk di portfolio, nanti saya akan tunjukkan, kemudian habis itu pengalaman pekerjaan, ya, pengalaman pekerjaan, itu yang nanti, apa namanya, akan dilihat, gitu loh. Sama satu lagi, informasi mengenai diri Anda, diri kita masing-masing, seperti contoh, seperti ini, di portfolio, atau misalnya di CV, daripada menampilkan informasi, seperti apa namanya, pendidikan dari SD, dan lain-lainnya, tunjukkan profile, simple diri Anda, kayak contoh misalnya, hai, nama saya Anhar, saya sudah, memiliki pengalaman, lebih dari 10 tahun, untuk presentation design, saya pernah bekerja di sini, 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 saya orang, jadi, sedikit tentang, tentang profile diri Anda, itu dicantumkan, sebagai, apa namanya, poin bahwa, oh ternyata, seolah-olah kayak memperkenalkan diri Anda, tapi tidak, tanpa omongan, tapi berupa tulisan, itu penting, ya, itu penting, apa namanya, nanti saya akan liatin contoh, contoh, apa namanya, contoh CV saya, itu, very, very simple banget, untuk, untuk, apa namanya, CV-nya, gitu loh, jadi, pentingnya, jadi, dan CV, saran saya cukup, satu lembar aja, satu halaman itu sudah cukup, tidak usah terlalu banyak informasi, yang mau disampaikan di situ, ya, nanti saya akan tunjukin, jadi, jangan terlalu banyak konten, atau informasi, kemudian, nah, disini, bagi yang punya portfolio, ya, bagi yang punya portfolio, misalnya, web designer, atau, galactic designer, yang pernah punya karya-karya beberapa, hanya, masukkan aja, kira-kira, the best work you have, jadi, pekerjaan yang kira-kira, paling bagus, dan kira-kira, punya-punya-punya, yang pernah misalnya, jadi, 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 karya, benar-benar karya yang, contoh misalnya, Anda, misalnya, contoh graphic designer, ya, pernah punya project, bekerjasama dengan Coca-Cola, misalnya, nah, itu dimasukin, tapi, kalau cuma seperti, bikin kartu nama, kemudian, bikin, apa namanya, brosur, misalnya, brosurnya, terus bikin undangan, hanya-hanya untuk seperti itu, itu jangan ya, gunakan aja, yang kira-kira, paling the best, jadi, nanti, biasanya, dikasih title, atau di bawahnya, gitu ya, misalnya, brosur boleh, tapi, misalnya, kira-kira brosurnya, misalnya, oke, pernah bikin brosur, untuk perusahaan, misalnya, IBM, brosur untuk, misalnya, perusahaan Microsoft, jadi, kira-kira seperti itu, jangan nanti, gini, jangan nanti, semua pekerjaan, yang pernah dikerjakan, itu dimasukkan ke portfolio, jangan, kenapa, klien, atau misalnya, perusahaan, nanti akan ngecek, mereka, mereka, nggak akan mau, untuk terlalu banyak, ya, saya aja, kadang, kalau di kantor, kalau tiba-tiba, harus ngecek, apa namanya, orang yang apply pekerjaan, saya hanya akan lihat, kira-kira, poin pentingnya aja, harus lihat, ada design, kartu lama, dan lain-lain, itu saya nggak pernah lihat, kenapa, itu terlalu buang-buang waktu, orang yang mengecek, CV, resume, maupun portfolio kita, itu mereka, hanya, pengen, cepat aja, ngeliatnya, mereka nggak punya waktu, untuk melihat, slide by slide, maupun page by page, makanya, bikinlah, portfolio, itu yang, sesimpel aja, halamannya, tidak usah terlalu banyak, gitu ya, kemudian, habis itu, setelah itu, karyanya, karyanya, juga yang kira-kira, the best, yang kita punya, jangan semuanya, dimasukkan ke situ, ya, seperti itu, jadi, itu yang poin, nah, kemudian, next poinnya, adalah, gunakan, gambar, yang terbaik, dan, memiliki, kualitas, yang bagus, contoh, misalnya, kalau, misalnya, mau pakai foto kita, ya, untuk, dimasukkan ke CV, gitu ya, jangan foto, biasanya, memang, mungkin ada beberapa request, ya, dari beberapa perusahaan, foto dengan background biru, foto dengan background merah, nggak apa-apa, tapi, kalau, misalnya, tidak ada request, seperti, seperti itu, gunakanlah, kira-kira foto, itu, jangan yang terlalu kaku, ya, jangan terlalu kaku, ya, itu foto dengan background merah, maupun background hitam, gitu loh, jadi, gunakan kira-kira, dan, gunakan foto, yang kira-kira itu, jangan terlalu narsis, kebanyakan orang, foto close up, itu yang narsis banget, dan itu di-apply ke perusahaan, nah, nanti akan terlihat, sama-sama, HRD yang nge-review, ini, orang mau, apa namanya, mau apply di perusahaan, saya, apa mau nge-play untuk jadi, artis atau aktor, itu akan terlihat, nah, contohnya seperti apa, contohnya kalau saya, saya sering melihat, biasanya, kalau kita buka, contoh gini deh, setiap kali kalau misalnya, kita mau apply di perusahaan IBM, misalnya ya, itu kan di website IBM, biasanya kan ada, apa namanya, BOD ya, Board of Directors, isinya itu kayak, apa namanya, apa namanya, bos-bosnya IBM, ya, timnya mereka, nah, biasanya saya akan lihat tuh, contoh-contoh foto-fotonya mereka, nah, nanti setelah itu, biasanya saya akan, foto, yang kira-kira look and feelnya, gayanya, posnya, posenya, itu seperti, mereka yang ada di situ, kemudian, setelah itu, nanti saya apply, saya foto, terus saya pasang di CV saya, terus nanti saya kirim, itu, triknya, ya, sehingga nanti apa, jangan pilih foto yang kira-kira, aduh, saya suka nih foto yang seperti ini, seperti itu, oh, saya suka nih foto yang seperti ini, kadang yang fotonya dari samping, gitu ya, terus abis itu nanti yang, seolah-olah, apa namanya, jadi kalau mau, seolah-olah kayak, misalnya, foto yang lagi jalan, yang lagi naik motor, kadang yang lagi duduk di mana, gitu ya, terus di foto, dipakai buat, buat bikin profile, no, ya, kita, yang mau ditunjukkan, adalah, informasi, profile kita, bukan foto kita, nah, foto, itu hanya sebagai simbol, jadi, gunakanlah foto-foto yang kira-kira satu, paling tidak close up, close up itu, ya, berarti dari, dari kepala sampai di dada, lah, itu dipakai, terus kemudian, apa namanya, jangan terlalu kaku, itu itu aja, jadi, kalau misalnya gambarnya seperti apa, lihat di beberapa website, perusahaan, tempat Anda mau apply, lihat, biasanya di situ ada link, team, ya, atau enggak, misalnya, apa namanya, staff-staffnya yang kira di situ lah, nah, Anda bisa lihat di situ tuh, karakter, atau contoh, mereka punya foto seperti apa, nanti Anda bisa, bisa, bisa lihat di situ lah, oke, itu beberapa poin ya, itu beberapa poin yang, apa namanya, yang, yang, yang selama ini saya gunakan, untuk meng-apply, baik itu kirim CV, resume, atau enggak, saya lampirkan portfolio, plus dengan proposal, kalau saya mau kirim ke beberapa perusahaan, so far memang, sampai saat ini, saya kalau ngirim CV, resume, maupun misalnya portfolio, itu, ke perusahaan di luar ya, jarang di, di, apa namanya, di Indonesia, gitu loh, nah, kayak contoh ya, saya punya pengalaman, apa namanya, yang cukup menarik, jadi, waktu itu saya pernah diundang, di salah satu seminar, ya, apa namanya, jadi, untuk para calon wisudawan, ya, kemudian, di situ, ada, ada, ada 450 mahasiswa lah, di situ, kemudian, ada salah satu narasumber, di situ juga, dia itu, sebagai HRT, di salah satu perusahaan IT, di Jakarta lah, ya, seperti itu, nah, kemudian saya tanya tuh, sama beliau ya, bu, ibu, kalau misalnya mau seleksi, apa namanya, seleksi, apa namanya, orang yang ngelamar, gimana sih, ini kayak gini, ibunya, HRT-nya ini, akan melihat nanti, apa namanya, CV-CV kita gitu ya, kayak gitu, kira-kira kalau nanti CV-nya, yang terlalu boring, banget, apalagi misalnya, ngedaftarnya untuk, misalnya contoh, untuk kategorinya designer ya, contoh misalnya ya, ada, misalnya, designer UI UX gitu loh, pada saat lihat portfolio-nya gitu, yang dilihat adalah satu, tampilan CV-nya, ini kalau CV-nya cuma putih aja, itu cuma teks, 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 teks gitu aja, terlalu boring, itu sudah dipinggirin dulu itu, ya, sudah dipinggirin dulu, nanti dilihat kira-kira, yang kira-kira desainnya cukup menarik, menurut, apa namanya sesuai, yang kira-kira menarik, misalnya kelihatan formal, itu yang akan diseleksi dulu gitu loh, ya, seperti itu, nah, kalau misalnya yang berhubungan sama apa, namanya misalnya untuk ngelamar, untuk misalnya jurusannya, misalnya sebagai IT misalnya, nah, itu yang dilihat memang nanti beberapa nilai-nilai yang ada di situ kepake, tapi, kembali lagi tadi, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, itu nggak akan dicek gitu loh, ya, seperti itu, nah, oke, di sini saya akan gambarkan sedikit tentang, apa itu powerpoint, ya, mungkin teman-teman di sini juga, rekan-rekan di sini mungkin sudah, sudah, sudah apa namanya, tahu ya, tentang apa namanya, mungkin malah sering mungkin, menggunakan powerpoint ya, seperti itu, mungkin malah tiap hari pakai powerpoint, nah, oke, oke, powerpoint, ya, itu dulu dibuat juga, hanya aplikasi untuk menyampaikan informasi, ya, hanya aplikasi untuk menyampaikan sebuah informasi, sehingga, dulu powerpoint dipakai hanya untuk media presentasi, hanya itu aja, oke, nah, saya akan nanti sedikit sharing ke teman-teman di sini, ya, kawan-kawan di sini, rekan-rekan di sini, powerpoint, itu tidak, sekarang sudah tidak hanya sebagai media untuk presentasi, ya, saya pakai powerpoint, untuk melakukan apapun, contoh misalnya, oke, saya desain CV, resume, portfolio, pakai powerpoint, karena memang pekerjaan saya, tiap hari memang pakai powerpoint, gitu ya, saya ngedesain proposal, pakai powerpoint, saya ngedesain banner, pakai powerpoint, saya kadang ngedesain web, pakai powerpoint, kemudian, dan itu adalah pekerjaannya, bukan iseng-iseng aja, kemudian, saya ngedesain untuk konten sosial media, pakai powerpoint, ya, jadi, powerpoint, itu tidak hanya untuk sebagai media presentasi, sekarang sudah media pelaporan, saya pernah ngerjain annual report, yang biasanya, beberapa perusahaan itu menggunakan Adobe InDesign, saya bikin pakai powerpoint, ya, seperti itu, kemudian untuk edukasi sudah jelas, ya, kemudian dokumen, dokumen ini yang tadi saya bilang berupa proposal, biasanya kalau di beberapa perusahaan, dibilangnya adalah RFP, ya, jadi saya biasanya pakai powerpoint, multimedia, nih, sekarang yang cukup menarik juga, saya sering mendesain untuk story-story di Instagram, atau enggak misalnya bikin sebuah video klip simple, gitu ya, untuk misalnya perusahaan, itu menggunakan powerpoint, ya, seperti itu, kemudian social media, nah, karena sekarang social media itu sudah menjadi sesuatu yang, apa ya, di mana-mana sekarang orang pasti punya social media, entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu Twitter, entah itu TikTok, dan lain-lainnya, nah, sekarang banyak bermunculan orang-orang yang namanya content creator, mendesain untuk di social media, dan lain-lainnya, sekarang juga banyak request, yang mengharuskan mendesainnya menggunakan powerpoint, kenapa pakai powerpoint, aplikasinya mudah untuk digunakan, kemudian habis itu, kalau misalnya mau bayar juga tidak terlalu mahal, kalau kita mau langganan, ya, pakai powerpoint ketimbang pakai Adobe, ya, seperti itu, jadi, nah, oke, contoh, ini contoh-contoh-contoh apa, namanya contoh beberapa sampel pekerjaan, yang saya desain menggunakan powerpoint, ya, karena nanti pada tadi workshop, yang saya akan jelaskan di situ nanti adalah, bagaimana mendesain CV, atau nanti bikin portfolio-nya itu, menggunakannya powerpoint, ya, mungkin teman-teman di sini juga, emang powerpoint itu bisa seperti apa sih, desainnya gitu, kan, kayaknya lebih bagus kalau kita menggunakan di Photoshop, biar memang aplikasi yang, yang benar-benar dibikin untuk graphic design, oke, contoh misalnya, ini saya punya contoh slide presentasi, ya, oke, ini slide yang ada di sini, itu saya desain pakai powerpoint, ini contoh yang ada di sini, ya, ini saya desain pure pakai powerpoint, tidak ada sentuhan aplikasi desain sama sekali, entah itu Adobe maupun Corel Draw, enggak ada, semuanya dibikin pure pakai powerpoint, ya, yang ada gambar kepotong-potong, semuanya sih, circle, ya, itu pakai powerpoint semua, kemudian, ini untuk, apa nam, event, yang seperti ini ya, kalau Anda lihat, ini ada tekstur gambar seperti ini, ini gambarnya bisa kepotong-potong seperti ini, itu saya bikinnya pakai powerpoint, pure pakai powerpoint, bikin slide yang modelnya, apa namanya, kuat seperti ini, kemudian yang ada di sini, semuanya ini, saya bikin pakai powerpoint, kemudian ini, ini waktu itu untuk IBM Watson, saya pernah kerjakan juga, nah, termasuk infografis, oke, ini infografis yang ada di sini, saya juga bikin pakai powerpoint, jadi kalau misalnya kan ada tuh, misalnya di sini salah satu, misalnya ada yang suka, apa namanya, yang ngedesain ya, mungkin graphic designer gitu ya, mengerjakan, apa namanya, design yang seperti ini, itu sudah bisa pakai powerpoint, jadi nanti Anda kalau mau bikin CV, bisa bikin desainnya di powerpoint, ya, nanti exportnya, ya bisa nanti berupa PDF juga, jadi nanti yang dikirim ke kalian, adalah berupa PDF, ya berupa PDF, ya seperti itu, kemudian contoh ini, ya ini pakai powerpoint, ini beberapa contoh-contoh, sampel pekerjaan saya, yang saya bikin pakai powerpoint ya, dan ini juga salah satu, apa namanya, portfolio ya, ini bikin desain tipografi yang seperti ini, semuanya dibikinnya pakai powerpoint, kemudian ini, desain cover seperti ini, juga saya bikinnya pakai powerpoint, ya seperti itu, ini juga, ya saya bikin juga pakai powerpoint, oke, ini infografis yang seperti ini juga, saya bikinnya pakai powerpoint, nanti saya akan tunjukkan, apa namanya, beberapa contoh, live-nya ya, yang maksudnya live-nya itu bisa di edit, nanti saya akan tunjukkan, beberapa lah, ke apa namanya, rekan-rekan di sini, oke, untuk print design, ini untuk majalah, ya ini juga bikinnya semuanya pakai powerpoint, ini juga bikinnya pakai powerpoint semua, saya tidak pernah pakai photoshop, karena photoshop kan kalau, saya untuk bekerja sebagai profesional, apa namanya, itu kan harus, harus bayar ya, apalagi sekarang, Adobe Photoshop itu sudah harus subscribe, jadi, dan subscribe-nya lebih mahal daripada, kalau pakai powerpoint, ya, ini, bikin-bikin-bikin banner, waktu saya ada event itu, bikin banner sepertinya, nanti bakal dicetak, untuk banner-banner event itu, saya bikinnya pakai powerpoint, kan di powerpoint bisa diatur tuh, ukurannya mau berapa bisa diatur, kemudian, contoh ini, ini untuk konten di, apa namanya, di, 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 di Instagram ya, bisa juga pakai powerpoint, ini juga, ya, desain seperti ini, sebelah kirinya tuh, untuk postingan Instagram, sebelah karanya tuh, untuk story, bikinnya juga pakai powerpoint, oke, nah, saya akan lihatkan juga, bentar, contoh, apa namanya, contoh, saya punya, apa namanya, resume ya, resume itu kalau saya bikin sih, sebenarnya cuma simple banget, cuma, saya akan lihatkan ke, ke, rekan-rekan di sini, ya, review, saya akan, let's check, review, oke, oke, contoh, saya punya review sesimpel ini aja ya, saya punya resume sesimpel ini aja, profile cuma ini, oke, I'm percentage designer specialist, with external, bla 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 bla, ini beberapa projek saya yang pengen saya kerjakan global, kayaknya bla 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 bla, portfolio linknya ada di bawah, aplikasi dan skillnya, semua di sini yang berhubungan, sama, apa namanya, yang kira-kira saya paling kuasai aja gitu, yaudah berarti cuma aplikasi powerpointnya, yaudah berarti cuma aplikasi powerpointnya Keynote, powerpoint, dan word, Adobe dan instructor udah gitu, jadi seperti ini, sama di sini ada word experience, ini kalau, ini kalau untuk ke global ya, kalau untuk ke global ya, tapi kalau misalnya beberapa perusahaan formal, ini ke global, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan-perusahaan kreatif ya, tapi kalau perusahaan formal, seperti misalnya perbankan, kemudian perusahaan IT, nah itu biasanya nanti pendidikan harus dimasukkan, nah pendidikannya juga minimal D3, ya, D3, jadi kalau misalnya hanya S1, ya pakai S1, kalau D3, ya D3, itu udah cukup, tapi jangan nanti dari SD semua dimasukkan ya, nggak perlu, jadi hanya kira-kira poin-poin pentingnya aja, kemudian dan kontak, udah ini aja ya, ini resume saya cuma seperti ini aja, seperti itu, nah, kalau misalnya, ada perusahaan yang butuh, saya pengen ada resume, tapi dengan ada portfolio-nya juga gitu, nah, biasanya kalau punya saya, itu hanya seperti ini aja, saya tunjukkan, dengan kawan-kawan, oke, saya share lagi, nah, seperti ini, ini kalau punya saya cuma seperti ini aja, profile dan sample of world, jadi ini profile masuk, udah nih, seperti ini aja nih, ya, jadi, profilnya udah, sesimpel ini aja, nggak ada yang lain, work experience ya ini, terus, apa, kayak gini aja udah, ya, jadi, nggak ada something yang lain, nah, cuma yang nanti saya masukkan di sini adalah ini, karya ya, portfolio saya gitu loh, persenjangan desain, ya karya juga cuma seperti ini aja gitu ya, seperti ini aja udah nih, tuh, udah gini aja, tidak ada informasi-informasi, seperti ijasa, sertifikat, dan lain-lainnya, itu saya jarang, jarang-jarang gunakan, nah, tapi di Indonesia, bukan berarti, oh mas, berarti nggak boleh ya, masukkan ijasa, boleh, tapi beberapa di perusahaan, perusahaan, apa namanya, di Indonesia, itu dipakai, ya, tapi kalau di luar, kalau kita mau apply untuk beberapa perusahaan di luar, itu nggak dibutuhkan, ya, saya hampir udah apply di beberapa perusahaan juga, tidak ada yang minta ijasa ya, karena kalau mereka nggak akan lihat, ijasa ya nggak akan lihat gitu loh, udah, ini aja, yang saya biasanya kadang kalau kirim ke, apa namanya, ke perusahaan untuk apply pekerjanya, udah seperti ini aja gitu, simple, jadi, untuk profilnya, sesimpel ini aja udah, ya, seperti itu, jadi kan ternyata tuh, skill aplikasinya, aplikasinya apa aja, terus sedikit tentang kita gitu, kan, oh ya, saya seorang pencana desainer, saya bekerja, apa namanya, Senin sampai Minggu, 24 jam on demand, jadi kalau tiba-tiba di telepon jam 1, I'm ready, available to work, bla-bla, seperti itu, kemudian saya juga misalnya, suka kerja peras, dan lain-lain, nah, itu digambarkan dalam bentuk, rangkuman simple profile seperti ini, kenapa, sehingga nanti klien, atau HRD, dia akan melihat, sekilas tentang kita, di situ gitu loh, kitanya orangnya seperti apa ya, nah, itu nanti secara nggak langsung, akan dilihat tuh di situ, sama HRD, maupun nanti, orang yang, yang membaca gitu loh, seperti itu, dan itu juga, salah satu untuk mempersingkat, HRD, atau misalnya klien, melihat, oh ternyata, apa namanya, ANHER itu seperti ini ya, ya, oh ternyata, jadi nanti itu jadi poin-poin, poin-poin juga, buat-buat kita, jadi, tanpa perlu kita nanti harus interview dulu, orang yang melihat CV kita, yang melihat portfolio kita, itu nanti sudah langsung, ibar kata sudah langsung tawalah, tentang, apa namanya, tentang kita gitu ya, tuh, kemudian, itu, saya, punya satu lagi, yang mungkin saya bisa share, ke, kawan-kawan, oke, nah, contoh, kalau saya sih menyarankan, kalau mau bikin CV, atau mau bikin resume kayak gitu, portfolio-nya, mendingan bikinnya di PowerPoint ya, kenapa, saya lebih, lebih banyak menyarankan PowerPoint, karena PowerPoint itu mudah ya, mudah di edit, daripada Anda menggunakan, apa namanya, aplikasi Microsoft Word ya, aplikasi Microsoft Word, itu bisa memang dibikin, untuk bikin CV maupun portfolio, tapi, apa namanya, tidak mudah untuk, kalau Anda mau mengatur tata letak gitu ya, jadi, misalnya, saya mau masukkan foto, mau di cropping fotonya, saya mau tambahkan desain ini, dari desain itu, itu susah, tidak mudah, kalau kayak, misalnya, kita menggunakan PowerPoint gitu, nah, se-powerful apa sih, sebenarnya, kenapa, saya lebih suka menggunakan PowerPoint, karena, kalau kita berbicara soal PowerPoint, ini contoh tadi, infografis, yang saya tunjukin ke, apa namanya, rekan-rekan ya, itu, kalau di PowerPoint, Anda sudah bisa mendesain, layaknya seorang, graphic designer, aplikasi yang digunakan, ini sudah benar-benar, kayak aplikasi, pro-nya di, di apa namanya, graphic design lah, kayak contoh, ini, ini design for graphics ya, yang kalau saya bilang sih, cukup kompleks, tapi saya bikinnya pakai PowerPoint, ini kalau Anda lihat, di bagiannya ada map, ini mapnya sudah bentuknya, shape-nya, dimana, nanti ini bisa saya warnain tuh, tuh, bisa saya warnain beda-beda, ya, seperti itu, kemudian, contoh di sini ini, ini chartnya live, bisa saya masih edit-edit lagi tuh, semuanya, gitu ya, kemudian, seperti di sini nih, ada icon gambar orang, ini masih bisa saya gedein, saya bisa warnain masing-masing, seperti ini, jadi masih bisa di-edit, terus seperti itu, ini juga masih bisa di-edit, semuanya masih bisa di-edit, ya, ini semuanya text live, foto-fotonya juga ini dipotong-potong, gitu ya, dan ini bikinnya di PowerPoint, gitu ya, dan, dan, kalau bikin kayak gini, di, di apa namanya, di Word itu kan cukup, 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 cukup kom, nggak bisa kalau dibikin di Word, walaupun bisa mungkin pekerjanya akan lebih lama, ketimbang di PowerPoint, makanya, kenapa, saya sering mengisi, apa namanya, apa namanya, workshop di, di Jogja, atau nggak, misalnya ada event-event di, di beberapa working di, di sini ya, di Jogja, itu di cafe-cafe, mengajarkan kepada, apa namanya, audiens yang ikut di, di materi saya, itu adalah bagaimana, mendesain CV, itu menggunakan PowerPoint, karena hanya aplikasi PowerPoint aja, yang biasanya ada di setiap laptop, karena tidak semua orang punya aplikasi Adobe, tapi pasti semua orang punya aplikasi PowerPoint, karena itu, apa namanya, biasanya bawaan dari laptop, ya, seperti itu, jadi, nah, karena banyak orang yang punya aplikasi PowerPoint, ya, kayak gitu, jadi, kalau mau mendesain yang bagus dan menarik, dan ada kreativitas di situ, nah, saya mengajarkan menggunakan PowerPoint, ya, jadi, apa namanya, kenapa, ya, karena PowerPoint itu sudah benda-benda powerful, sudah tidak lagi sebagai media presentasi, tapi bisa menjadi sebuah media, untuk mendesain, maupun membuat, ya, yang berhubungan tentang multimedia, yaitu PowerPoint, seperti itu, apa namanya, jadi, seperti itu, ya, kalau, kalau, kalau kita bisa bilang, walaupun memang, nanti ujung-ujungnya, kenapa saya itu sering, sering sekali, pada saat saya, kalau misalnya ngajuin, apa, resume saya, atau CV saya, itu langsung, orang, langsung, yang dilihat adalah karanya dulu, oh, langsung telpon saya, minta interview, cuman gara-gara, Anhar, I saw your portfolio, saya melihat portfolio kamu, di halaman 10, saya tertarik, kamu bagaimana, bisa bikin desain, seperti itu, di PowerPoint, tertariknya, cuman gara-gara, ngelihat, karya itu, bagaimana bisa, kamu bikin desain, seperti itu, di PowerPoint, akhirnya, saya langsung ditawarin, untuk pekerjaan, seperti itu, ya, itu penting, itu penting, karena saya spesialisnya, di PowerPoint, makanya, di portfolio saya, sampel-sampel pekerjaan saya, itu saya menampilkan, semuanya, yang berhubungan, hanya, dengan PowerPoint, jadi, karya saya, yang saya desain, menggunakan, Adobe Photoshop, Illustrator, saya tidak masukkan ke situ, karena apa, karena saya, sebagai seorang, presentasi desainer, jadi, semua karya saya, saya harus desainnya, menggunakan, PowerPoint, karena yang saya, mau tunjukkan, ke perusahaan tersebut, adalah, saya, sebagai, presentasi desainer, kreatif, jadi, karya saya, yaitu, hanya berhubungan, dengan, presentasi, ataupun, yang dikerjakan, hanya menggunakan, aplikasi-aplikasi, presentasi, seperti, keynote, seperti, PowerPoint, maupun, sekarang, ada juga, yang namanya, Google slide, seperti itu, sehingga, nanti, klien, tidak, terlalu bingung, untuk melihat, melihat, ini, kira-kira, Anhar, spesialisasinya, di mana, ya, juga, untuk, informasi, juga, bahwa, di luar sana, tidak butuh, orang-orang generalis, orang-orang generalis, tadi, yang saya, sudah bilang, di awal, orang-orang, yang banyak tahu, ya, orang-orang, yang banyak, bisa apa saja, saya, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, seperti itu, enggak, kalau, beberapa perusahaan, di luar, ya, hampir semua, ya, itu, kalau ditanyakan, cukup, sebutkan, satu, kalian, yang, kita, paling jago, banget, kalau, misalnya, jagonya, hanya, misalnya, foto, ya, udah, berarti, foto aja, yang lain-lainnya, nggak perlu, orang, beberapa perusahaan, di luar, ya, hampir semua, itu, tidak butuh, staff-nya, untuk bisa, semua aplikasi, atau banyak hal, enggak, ya, kenapa, bisa aja, itu jadi point plus, tapi, kalau Anda, benar-benar, menguasainya, itu lebih dari 70%, dari aplikasi tersebut, tapi, kalau hanya tahu menggunakan, tidak perlu dicantumkan, di CV Anda, ya, itu seperti tadi, yang saya udah bilang, di, apa namanya, di awal, ya, seperti itu, itu bisa jadi nanti, apa namanya, senjata, makan Tuhan, ya, seperti itu, kemudian, oke, saya balik dulu, ke sini, save, di sini, wait, oke, saya balik lagi, save-nya, ke sini, oke, oke, balik lagi, ke sini ya, kalau misalnya, kawan-kawan juga bisa lihat di sini, ini, profile saya, walaupun misalnya, saya bisa design, ya, walaupun saya bisa design, tapi, di sini juga, untuk, apa namanya, desain saya, ya, udah simple seperti ini aja, ya, tidak ada, apa namanya, desain-desain yang aneh-aneh, nah, ini yang tadi saya bilang, desainnya yang sesimpel aja, tidak usah nanti, kalau kita mendesain, sebuah CV itu, di sini dikasih ada grafik-grafik, grafik-grafik, ya, itu nggak perlu, ya, nggak perlu, kayak contoh di sini, misalnya profile-profile, yaudah, sesimpel ini aja, clean, ya, seperti itu, nah, kenapa, karena nanti kalau terlalu banyak grafik, nanti, HRD-nya, atau misalnya kliennya, klien kita, pada saat nanti mau lihat profile kita, itu kan kesusahan untuk ngebaca, nah, kalau HRD atau klien udah susah, ngebaca informasi yang mau kita berikan kepada mereka, maka udah pasti langsung, udah, ini saya nggak mau baca, itu pasti seperti itu, ya, jadi, jadi, gunakanlah sesimpel mungkin aja untuk, untuk CV dan portfolio, nah, kalau misalnya, tapi mas, bisa nggak sih, kalau misalnya kita mau mendesain, yang, yang, yang simple, tapi kira-kira ada nuansa desainnya, boleh, boleh aja, ya, nah, itu nanti, how to-nya, how to-nya, bagaimana cara mendesainnya, ya, nanti, itu ada di workshop, ya, nanti juga, kalau di workshop juga, itu nanti aplikasi yang akan kita gunakan, nanti yang akan saya jelaskan juga itu, ya, hanya menggunakan PowerPoint, saya tidak akan mengajarkan gimana caranya menggunakan Adobe Photoshop, ya, seperti itu, gitu, saya akan pasti akan, apa namanya, mengajarkannya menggunakan aplikasi PowerPoint, contoh misalnya, saya, apa namanya, ada nggak ya, oh, di sini nggak ada, paling itu aja sih, oke, balik lagi ke materi saya, wait, where's, mana materi saya, oke, saya tunjukkan dulu beberapa lagi, sampel portfolio, kemudian sih masih ada, oke, 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 let's check, stop, oke, 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 alikasi nilai, oke, ya, selesai nilai, oke, Mas Arsy, yang saya mau tanyakan itu nanti untuk sesi tanya-jawabnya berapa lama ya? Oke, untuk sesi tanya-jawabnya kita kira-kira di 15 sampai setengah jam sih Mas? Oh gitu ya, oke. Saya buka di setengah jam aja ya, di jam 8 kali ya, karena di sini juga kan ada 172 partisipan nih. Jadi kalau ada yang banyak tanya, karena nanti mungkin saya akan lebih fokus untuk ke tanya-jawab kali ya. Jadi kalau ada kawan-kawan di sini yang nanti ingin menanyakan, kayaknya lebih efektif aja. Jadi bagi kawan-kawan yang misalnya mau menanyakan, mungkin nanti bisa aja langsung nge-chat di kolom chat. Nanti nge-chatnya di kolom chat atau nanti langsung nanya sih Mas Arsy? Iya, bisa di lewat kolom chat, tapi mungkin untuk rekan-rekan yang memang mau rise hand gitu ya, mungkin bisa mau diskusi langsung dengan Mas Anhar itu bisa langsung rise hand aja. Oke, ya oke. Kayaknya, kayaknya apa namanya, kayak gitu juga langsung lebih efektif kali ya. Jadi nanti biar saya tahu masing-masing rekan-rekan yang di sini punya, apa namanya, punya permasalahan apa pada saat mau bikin CV, resume, maupun portfolio, seperti itu. Sehingga nanti saya langsung bisa langsung menjawab gitu. Jadi, apa namanya, karena nanti untuk detailnya kan saya di sini tidak akan mempraktekan tentang how to use PowerPoint-nya ya. Karena nanti kalau how to use PowerPoint-nya, nanti saya akan demokan pada saat, apa namanya, workshop nanti. Di tanggal berapa Mas Arsy workshop-nya? Workshop kita ada di tanggal 20 Mas. Tanggal 20 Juni ya? Iya, tanggal 20 Juni. Sorry, tanggal 20 Mei ini Mas. 20 Mei berarti minggu depan? Betul, iya. Oh, iya? Oke. Yaudah, kalau gitu mungkin saya bisa, apa namanya, bisa langsung aja kali ya. Apa namanya, buka sesi tanya-jawab buat kawan-kawan di sini ya. Sambil nanti mungkin, apa namanya, kita saling sharing aja. Karena so far memang kalau untuk materi tadi portfolio sih, poin saya memang cuma tadi aja ya. Tidak terlalu banyak untuk misalnya menampilkan portfolio. Seperti itu. Jadi saya lebih butuh aja nanti banyak kira-kira kawan-kawan di sini punya permasalahan apa sih. Kalau misalnya mau apply di perusahaan, itu kira-kira apa yang dipingin diketahui loh sama kawan-kawan di sini gitu ya. Saya kayaknya lebih asik untuk nanti kita, apa namanya, tanya-jawab aja kali ya. Seperti itu. Menurut Mas Arsy gimana? Ya, boleh Mas. Mungkin karena dari Mas Anhar sekarang akan membuka sesi tanya-jawab ya. Mungkin dari sini, rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, teman-teman, adakah yang mau bertanya gitu ya? Bisa langsung raise hand aja. Nanti dari saya akan membuka mikrofonnya untuk distribusi langsung aja kita dengan Mas Anhar gitu. Ini ada yang ke Mas Anhar nge-chat mungkin? So far sih nggak ada. Ini ada 173 orang nih. Banyak banget. Ya mungkin dari sini teman-teman ada yang mau bertanya terkait, ya mungkin pain-point teman-teman terkait CV building atau portfolio building gitu kan. Keresahan apa sih yang mungkin dirasain gitu. Oke. Nah mungkin ini ada dari chat ya. Dari Pak Hotma P. Di sini pertanyaannya dari Pak Hotma itu untuk contoh infrografis yang ditampilkan. Apakah data dalam presentasi tersebut hanya bersifat statis atau bisa dinamis ya? Dimana mengambil datanya dari sumber data yang mungkin akan bertambah atau berubah? Seperti itu Mas katanya. Oke. Pak Hotma. Apa sih? Dari Pak siapa ya? Jadi kalau contoh infrografis tadi yang saya tampilkan, itu datanya bersifatnya, sebenarnya sih bukan lebih ke statis sama dinamisnya, lebihnya ke live. Jadi kalau PowerPoint itu ada dua hal ya. Ada dua hal. Data itu live apa enggak. Live apa enggak itu kalau live, itu kalau misalnya nanti kita punya data yang kita bisa edit menggunakan Excel. Itu berarti chartnya live. Tapi kalau yang enggak live, itu yang misalnya contoh datanya itu ya kita bikin manual gitu ya. Manual itu artinya bisa di edit, tapi editnya itu tidak by system. Tidak by system. Misalnya angka presentasinya kita ketik, terus tiba-tiba berubah sendiri. Enggak. Jadi datanya itu juga itu sudah dari klien. Jadi kalau kayak saya, saya itu biasanya klien itu sudah ngasih datanya, sudah ngasih slide-nya. Nah tugas saya adalah bagaimana caranya meredesign ulang, mendesign ulang agar infografisnya itu terlihat lebih menarik dibanding sebelumnya. Jadi kalau ditanya di mana mengambil datanya dari sumber data, itu dari klien saya. Jadi saya tidak mengarang-arang misalnya apa namanya, oh nanti datanya dari sini enggak. Itu semuanya dari, apa namanya, memang sudah ada, sumbernya sudah ada gitu. Dan sumbernya biasanya dari klien. Itu seperti itu. Kemudian paling itu ya, jadi apa namanya, datanya kalau saya bilang semuanya dinamis-dinamis dalam arti masih bisa di-edit. Nah kalau ada yang tanya, kenapa harus pakai powerpoint untuk bikin infografis? Jawabannya adalah sekarang, para bos-bos atau para high level eksekutif di beberapa perusahaan, itu mereka enggak mau kalau tiba-tiba ada data yang salah, edit-nya harus pakai Adobe Photoshop. Bos-bos itu enggak mau gitu ya. Ini ada data yang salah nih. Apa namanya, di-edit dulu dong pakai Photoshop, mereka enggak mau. Mereka hanya maunya aplikasi yang ada di laptop mereka. Di laptop mereka adanya apa ya? PowerPoint. Makanya mereka minta ke orang kayak saya sebagai presentation designer itu mendesain infografisnya menggunakan PowerPoint. Sehingga pada saat tiba-tiba ada data yang salah. Para CEO, para CFO, para ya direktur utama lah, komisaris lah, apapun itu, mereka tinggal buka laptopnya aja, tinggal buka PowerPointnya terus langsung di-edit. Jadi, tanpa perlu membuka Photoshop, tanpa perlu menelpon grafik desainernya untuk mengedit filenya. Jadi, seperti itu alasannya kenapa pakai PowerPoint ya. Di sini juga ada pertanyaan lagi nih, Mas Arsi. Di Mas Arsi ada yang masuk? Belum sih, Mas. Tapi ada sih beberapa pertanyaan. Dan mungkin tadi dari ada yang raise hand sih, Mas, dari Pak Ujang ya. Pak Ujang mungkin bisa on cam lagi? Tadi ada pertanyaan mungkin? Dan juga bisa unmute? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam, Pak Ujang. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Semoga kita bahagia selalu. Sesungguhnya pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Khotma. Saya pikir sudah cukup, cuma yang barisan itu terjawab juga dengan jawaban yang barisan juga. Alhamdulillah. Pada prinsipnya sama itu kenapa itu bisa ditampilkan secara dinamis. Jadi, pertanyaan saya sudah diwakili sama Pak Khotma dan sudah dijawab sama pemateri. Semoga berkah selalu. Amin. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, langsung nge-direct ke saya nih, Mas Arsi. Saya coba mau tanya, Kak, apakah ada nanti dapat kerja untuk seperti slide development? Ini, apa nih, Mas Jeffrey Daniel ya. Mungkin bisa-bisa langsung ngomong, mungkin ya saya maksudnya kurang-kurang begitu paham. Iya, mungkin bisa langsung ini aja, Mas Jeffrey ya? Iya, Mas Jeffrey Daniel. Iya, mungkin bisa ditanyakan langsung aja kepada Mas Anharnya yang dimaksudkan pertanyaannya, Mas Jeffrey. Oke, mungkin dari Mas Jeffrey sepertinya belum bisa on mic nih. Oke, yaudah kalau gitu nanti ditunggu dulu aja, terus skip ke pertanyaan berikutnya. Mas Anhar, pekerjaan-pekerjaan dari beberapa ke lain, dari berbagai negara itu, kerja apa aja sih, tolong di-share ke semua persertan. Oke, jadi pekerjaan saya itu yang saya dapat di beberapa, apa namanya, beberapa negara ya. Kalau negara sih paling cuma di US sama di UK kali ya. Pernah sih di Australia sama itu sih pernah juga. Cuma dari semua pekerjaan itu adalah pekerjaannya itu ya bikin mendesain presentasi ya, pakai PowerPoint. Jadi saya tiap hari itu kerjanya pakai PowerPoint hampir setiap hari. Mungkin setiap hari saya bisa ngerjain sekitar 150 sampai 300 halaman setiap hari ya. Karena saya juga ada tim di sini. Jadi pekerjaan saya itu pakai PowerPoint ya. PowerPoint yang biasanya yang ada di laptop itu, Microsoft PowerPoint ya, aplikasi itu. Jadi kenapa? Karena mungkin dulu sering banget waktu awal-awal saya tahun 2012-2014 itu saya mulai masuk ke dunia PowerPoint seperti itu, itu teman-teman saya dulu pada ngetawain ya. Pada ngetawain itu, ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau kerjanya pakai PowerPoint ya, seperti itu. Karena ya PowerPoint itu mungkin kalau dilihat sebelah mata ya mungkin hanya aplikasi seperti itu aja gitu loh. Tapi dengan PowerPoint saya bisa berkarya, dengan PowerPoint saya bisa mendapatkan pekerjaan dengan klien di beberapa negara, sampai kerjanya juga harus pagi siang malam ya. Saya dulu pernah cuma sehari itu tidur 2 jam setiap hari. Karena waktu itu saya kerja untuk satu perusahaan di New York sama di London ya, di Inggris. Jadi waktunya itu benar-benar beda banget. Seperti itu ya hanya pakai PowerPoint ya. Jadi kalau kerjanya seperti apa, ya kerjanya PowerPoint. Ya bikin presentasi, kayak tadi misalnya ngedesain infografis, ya itu pakainya PowerPoint. Jadi pekerjanya adalah presentasi ya, pakai PowerPoint. Ijin ini ada lagi satu janti untak SMG itu Semarang ya. Iya kayaknya. Ijin bertanya ya Mas Anar, bila bikin CV melalui PowerPoint, kita kasih gambar background biar lebih menarik, boleh tidak ya? Atau etis, tidak ya? Terima kasih. Oke, jangankan untuk CV ya. Saya tidak merekomendasikan, kita kalau punya informasi itu di belakangnya dikasih background. Oke, kalau background tersebut tidak ada korelasinya dengan data Anda atau apa yang mau Anda sampaikan, itu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kayak contoh, saya masih melihat nih beberapa di instasi-instasi, terutama di beberapa universitas ya. Kalau saya misalnya, saya kan juga ada ngajar di salah satu universitas di Jogja untuk memberikan materi seminar tentang PowerPoint di S2 ya. Itu beberapa. Kalau misalnya mau presentasi, setiap poin-poinnya itu di belakangnya dikasih background gambar, terus dibikin transparan gitu. Itu nggak perlu ya. Kenapa? Nanti informasi yang mau disampaikan, mana tidak terjelas sama audiens. Jadi, stop menggunakan background. Kecuali kalau backgroundnya itu, apa namanya, solid ya. Solid itu misalnya backgroundnya warnanya abu-abunya agak soft gitu, itu boleh aja. Tapi kalau misalnya pakai background gambar, pakai background yang ada bertekstur, tidak perlu. Saya tidak menyarankan seperti itu. Kenapa? Kalau itu nanti misalnya Anda share ke perusahaan-perusahaan yang memang standarnya internasional atau perusahaan global, akan dinilai sama mereka bahwa, oh, ini kayaknya anak ini cuma main-main aja. Ngapain harus pakai gambar? Jadi terlihat CISI. CISI itu apa ya? CISI itu kayak main-main gitu ya. Nggak serius untuk mau meng-apply di perusahaan-perusahaan kita. Makanya, nggak usah pakai gambar. Nggak usah pakai gambar. Saya tidak menyarankan untuk itu. Jadi yang untuk background, nggak perlu. Bukan etis apa enggak, tapi nanti keluar dari niat kita. Niat kita itu hanya ingin menyampaikan informasi, profil diri kita, kita itu bisanya apa, kalian apa yang di dalam diri kita, untuk ke perusahaan tersebut. Agar perusahaan tersebut melihat. Bukan melihat bahwa, apa namanya, kita itu jago bikin background di PowerPoint. No. Yang ingin lihat ada informasinya. Nah, desainnya itu hanya membantu agar membuat slide kita itu tidak terlihat boring. Makanya, tadi saya bilang, cukup yang, apa namanya, simple aja. Ya, seperti itu. Ijin bertanya lagi dari ada ARI ya, A-R-Y. Ijin bertanya untuk Mas Anar, ini ada keluar jarul dari pembahasan sivi. Saya mau tanya, bagaimana kita mendesain suatu proyek tentang pembuatan denah wilayah yang mana ada pertokohan, nama jalan, dan lain-lainnya di PPT yang menarik. Tool apa dengan-dengan apa yang harus digunakan, serta teknik apa yang digunakan agar desain dapat menarik dan dalam pembuatan tidak memakan waktunya lama. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya yang lebih ke teknik ya. Yang lebih ke teknik. Apa namanya, nah, makanya kalau untuk bagaimana mendesainnya, kalau kita misalnya punya sebuah apa namanya, ada proyek yang berhubungan sama, contoh ya, entah itu arsitektur, entah itu berhubungan sama proyek-proyek seperti apa namanya, proyek-proyek di lapangan. Dan itu saran saya tidak perlu nanti juga harus menggunakan banyak-banyak background yang tidak jelas ya. Kalau mau menggunakan icon juga, ini sih sebenarnya lebih ke teknis ya. Mungkin nanti itu bisa masuk pada saat kita workshop kali ya. Jadi saya bisa menjelaskan tekniknya langsung di sana, karena nanti kan di sana saya akan praktik itu, kita akan praktik untuk gimana-gimana. Cuman kalau saran saya, selalu fokus gini, kalau misalnya contoh saya, Mbak Gamar, misalnya saya seorang arsitekt ya. Saya mau mendemo tentang rancangan bangun desain saya, misalnya ke perusahaan swasta gitu loh. Oke, seperti itu. Yang saya perlu tampilkan nanti setiap slide adalah satu, judulnya saja, beserta dengan desain dari desain arsiteknya saja. Udah cukup seperti itu saja. Kalau nanti dilihat terlalu boring banget seperti ini, ya paling hanya, kalau saya biasanya saya hanya taruh nanti misalnya beberapa aksen-aksen desain simple. Aksen-aksen desain simple itu misalnya seperti ada bar di bawah, kecil kayak gitu, atau nanti title-nya, heading-nya itu dibikin warna. Udah cukup seperti itu saja sebenarnya. Kalau mau bikin yang bagus, bikinnya bukan di slide yang berisi konten kita, tapi bikinnya di cover nih. Di cover. Jadi di cover awal, misalnya kalau ada slide presentasi ya, di cover awal di situ, yang ada nanti berikan banyak desainnya boleh di situ. Tapi kalau untuk sudah masuk ke slide yang berhubungan sama konten-konten, keep simple. Contoh, saya pernah ngerjain salah satu beberapa proyek untuk perusahaan IBM, IBM yang ada di US, kemudian Ford, ya perusahaan Ford Mobil, termasuk Google dan Facebook, ya. Itu hampir semua slide-nya itu cuma background warna putih. Tidak ada, apa, background itu ya putih, tidak ada grafik-grafik, kecuali cover ya, ya. Cover slide itu dibikin memang lebih sedikit banyak ada usur desain. Tapi kalau pas konten, dimasuk slide kedua, slide ketiga, yang membahas tentang informasi, itu hampir tidak ada ornamen desain sama sekali. Desain itu maksudnya desain layout ya, atau template-nya. bukan desain konten ya, desain layout itu kayak misalnya nanti tiba-tiba ada yang, apa namanya, dikasih kotak di atas untuk taruh title-nya, nanti ada dikasih, apa namanya, ada ambil gambar, background, ditaruh, terus, apa namanya, sebagai background-nya. Nah, itu tidak ada sama sekali. Jadi tetap kosong saja gitu ya. Seperti itu. Ijin bertanya lagi, apa namanya, saya butuh inspirasi dan acuan yang baru untuk menghasilkan keterampilan saya dalam mengelola denah tersebut. Aduh, kalau mengelola denah itu, saya bukan desain untuk denah ya, jadi itu di luar kapasitas saya. Ini ada lagi, mau tanya, Okto L-O-I-D ya, mau tanya bagaimana caranya untuk nge-reach perusahaan agar bisa notice portfolio-nya. Oke, bagaimana caranya untuk nge-reach perusahaan agar bisa notice portfolio-nya. Oke. Yang pertama, memang satu, kita harus mencari tahu dulu perusahaan yang mau kita apply itu bergerak di bidang apa. Jadi, dicari tahu dulu nih. Contoh misalnya, contoh ya, saya ambil gambaran. Dan ini berupa pengalaman ya. Teman saya waktu itu pernah, dia seorang, apa namanya, seorang graphic designer. Dia itu pernah ngelamar di salah satu perusahaan di Jakarta. Perusahaan agency kreatif. Ya, agency kreatif. Dia mau ngelamar sebagai app director di situ. Pada saat dia mau ngelamar, dia tidak bawa stock map yang isinya CV, porcelain, dan lain-lain. Cuma datang bawa batu. Bawa batu ya. Bukan berarti nanti mau dilempar ya. Batunya itu bukan batu batu kali batu sembarang. Ya. Ada batunya itu adalah karanya dia. Di bawah itu, ke situ. Dimasukkan ke situ kan. Mbak, saya mau ngelamat pekerjaan. Ini adalah apa namanya, adalah CV saya. CV-nya berbentuk batu. Di dalam batu tersebut, itu ada nama, ukiran nama, kemudian ukiran link website, ukiran kontaknya, sama ukiran di situ adalah link portfolio-nya dia ada kemana. Mengarahnya itu ke website. Cuma itu aja. Tapi, pada saat HRD-nya itu mau seleksi, hanya itu aja yang diambil untuk diinterview, coba. Yang lainnya yang ngirimnya pakai kertas-kertas, stop-up-up-stop-up kayak gitu, itu nggak dipakai. Kenapa? Ini perusahaan kreatif, ngapain nge-apply, menggunakan pakai masih ada stop-up, terus nanti di situ tuh isinya ada yang tadi saya bilang ya, ada SD-nya di mana, itu yang di mana, terlalu banyak informasi, nggak butuh. Yang dibutuh adalah karya lu apa, karya kamu apa, itu yang dilihat. itu loh. Nah, jadi, kalau saran saya bagaimana caranya, mendingan, survei dulu. Oke, perusahaan itu bergerak di bidang ini, di, apa namanya, di sini, terus lihat nanti, kira-kira itu, kalau misalnya nanti di situ, oh oke, perusahaan seperti ini, oke, bila perlu, kalau misalnya Anda bisa mendesain CV-nya, itu sesuai, kira-kira menggunakan warna perusahaannya, menggunakan font perusahaannya, itu yang nanti pasti akan dinotis banget. Contoh misalnya, saya misalnya HRD di perusahaan, misalnya XL ya, terus Anda memang lamar di XL. XL itu warnanya, paling cuma dipakai, kayak warna yang di background belakang saya ini ya, warna biru Tosca, sama misalnya biru tua. Terus Anda mendesain, ya, profile Anda, maksudnya CV Anda, itu menggunakan warna-warna, brandnya XL. Saya yakin, nanti pada saat itu HRD yang nanti, lihat, ini kok dia ngedesain repot-repot, sampai ngedesain sesuai dengan branding kita. Pasti akan direview pertama. Ya, tidak pasti sih, tapi kemungkinan untuk menarik perhatian, ini, apa namanya, didesainnya menggunakan brand kita, ini coba deh saya review. Paling tidak, CV Anda itu sudah menarik perhatian dulu itu, untuk mau direview. Karena nanti yang apply, kalau boleh share, kalau perusahaan itu, kalau mau, apa namanya, mau seleksi, apa namanya, portfolio kita, itu seperti ini. Biasanya, apa namanya, mapnya kan dikumpulin tuh. Oke, dia akan suruh tuh asistennya, HRD, tolong, kamu sekarang seleksi, ya, dari semua yang apply, ya, itu kira-kira, pilih yang IPK-nya, kalau ada yang mencetakkan, IPK, IPK yang di atas 4,5, eh sorry, 4,5, yang di atas 3,5, yang IPK-nya di bawah 3,5, singkirin, disingkirin tuh. Oke, sekarang, dari semua yang sudah kepilih, yang IPK-nya di atas 4,5, sekarang, pilih, yang, nilai, tufel-nya di atas 600, yang di bawah 600, singkirin, disingkirin tuh, lagi, keseleksi lagi kan, setelah seperti itu, baru. Oke, sekarang, pilih, yang pengalaman pekerjaannya, lebih dari 3, yang kurang dari 3, singkirin tuh, keseleksi lagi kan, ke filter lagi tuh, lebih dikit. Dari yang sekarang sudah ada, sekarang pisahkan jadi 2, mana yang dari Universitas Negeri, dan mana dari Universitas Wasallam, kasih ke saya, baru tuh, seleksi. Gitu, karena, mereka gak akan, kalau misalnya ada, misalnya kayak Kepertamina deh, itu yang apalagi kan, mungkin ada 300-an kan, itu gak mungkin akan dicek, satu-satu, semuanya. Ngecek 300-satu-satu, itu butuh waktu, mau berapa minggu, gitu. Nah, mereka gak mau, jadi cara seleksi seperti itu. Nah, makanya, pada saat dari semua, apa namanya, lamaran pekerjaan, kalau tiba-tiba ada satu, nanti desain, ih, ini kok desainnya kok, warnanya kok sesuai Pertamina banget nih, coba deh, saya pengen lihat, eh itu, langsung dilihat kan, paling tidak, paling tidak, itu sudah membantu kita, untuk menarik perhatian dulu, untuk HRD-nya, melihat, portfolio kita, walaupun nanti misalnya, diterima apa enggak ya, itu penting ya, jadi, jadi caranya seperti itu. Kemudian, ada lagi nih, dari Parliyan Ganda Mangkurai, dalam dunia industri, yang kompetitif ini, bagaimana development portfolio, kita dapat membantu, dalam peroleh, memperoleh karir, atau proyek baru, dalam industri. Mungkin tadi, yang saya, saya udah jelaskan juga tadi, mungkin apa namanya, apa namanya, sedikit ya, apa namanya, mengurai tadi, ya dari pertanyaan ini ya, jadi, memang sekarang, cari pekerjaan itu, itu sangat susah ya, bisa dibilang, ya, belum tentu kita mengapalah pekerjaan itu, langsung diterima. Oke, yang saya bilang, ya, sebenarnya sih mungkin, makanya saya dulu pernah bilang, ke beberapa kapas, waktu saya seminar ya, saya pernah bilang, apa namanya, saya maunya, kalau diundang, di salah satu seminar, kalau bisa, ke calon mahasiswa, bukan ke calon yusdawan. Alasanya satu, yang saya ingin share adalah, kalau misalnya masih calon mahasiswa, saya masih bisa membantu, gimana caranya, biar kalian itu, mulai dari sekarang, nyari banyak pengalaman pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu, sereceh apapun, cari. Kenapa? Sekarang yang dilihat, dan pengen yang dibutuhkan, itu adalah pengalaman pekerjaan. Bukan dari, nilai ya, apalagi sekarang, kalau masuk perusahaan, kan ada yang namanya, testing-testing, lah gitu, test-test, kayak gitu ya. Itu seperti itu. Jadi, makanya, kalau misalnya Anda, bergerak di bidang, industri kreatif, banyakinlah karya-karya kreatif, seperti itu. Kakak saya ada seorang 3D designer, kayak gitu. Dia tiap hari kerja yang bikin karya. Sekarang, cuma gara-gara, karyanya dia yang di Apple di website, dia sekarang keterima, di salah satu perusahaan, di Los Angeles, dengan bayaran 95 juta per bulan. Sebagai 3D designer. Di salah satu game, saya lupa nama gamenya apa, cukup terkenal lah gamenya gitu ya. Seperti itu, hanya, men-share portfolio-nya dia, karya-karya dia sebagai seorang 3D designer. Itu seperti itu. Jadi, buat, tapi yang misalnya di luar industri kreatif, di luar industri kreatif, pengalaman pekerjaan itu penting. Sekarang, nilai IPK, kalau dulu, nilai IPK itu sangat penting. Tahun 2005, 2006, 2007, itu kalau ke perusahaan, nilai IPK itu, jadi acuan-acuan, kalau sekarang sudah tidak terlalu. Jadi, kalau saran saya, dalam untuk, biar dapat memperoleh peruang karir, atau proyek baru dalam sebuah industri, saran saya, kalau misalnya itu di luar industri kreatif, mendingan banyakin portfolio. Portfolio-nya berupa apa? Berupa karya. Mulai dari sekarang gitu ya. Seperti itu. Oke. Di saya ada pertanyaan juga, Mas. Boleh, boleh, boleh. Dari Mas Zaki nih, mungkin beliau seorang fresh graduate, dan beliau nanya, ini agak keluar dari konteks light development, tapi termasuk di CV juga nih katanya, untuk CV dari seorang fresh graduate, yang non-pengalaman, untuk beliau tanya, yang dicantumkan, apa aja ya selain pengalaman kerja gitu? Maaf, kalau pertanyaannya, mungkin melenceng dari topik. Oke, kalau untuk CV, tadi yang saya sarankan, untuk SD, SMP, nggak perlu dimasukkan, tadi Mas Zaki ya, cukup mulai dari, apa namanya, mungkin SMA, minimal SMA bolehlah dipakai SMA di mana, terus nanti misalnya kuliah di mana, kalau ada kursus-kursus, dimasukin. Jadi pengalaman kerja, itu diganti dengan nanti, apa namanya, pengalaman apa, kurs gitu ya, kursus gitu, seminar-seminar, itu dimasukin tuh. Pernah ikut seminar apa, seminar apa, kayak gitu, itu dimasukin. Jadi, itu yang dilihat, apa namanya, kalau untuk first graduate ya, seperti itu. Nah, untuk, karena kita tidak punya value, untuk pengalaman pekerjaan nih ya, Mas Zaki ya, saran saya, mendingan develop aja ya, CV-nya, desainnya, itu yang semenarik mungkin. Menarik dalam arti adalah, dalam konteks yang kira-kira itu, apa namanya, tidak terlalu nyeleneh ya, nyeleneh itu artinya desainnya sesuka-suka kita. Ada misalnya nanti memang, apa namanya, desainnya gimana sih, kalau kita mau develop desain, untuk kira-kira CV ke beberapa perusahaan gitu loh. Itu seperti itu, Mas Zaki ya. Jadi, agar apa, agar nanti, CV kita, itu terlihat beda nih, dengan yang lain gitu loh. Bedanya itu artinya, tidak boleh nanti terus ngejreng banget, pakai warna yang gimana-gimana, enggak ya, yang penting desainnya aja. Karena dengan itu, itu membantu kita. Itu sama kayak kita, mau bikin toko, atau bikin warung, terus tiba-tiba di sebelah itu, banyak saingan tuh, yang sudah enak-enak. Caranya gimana, ya mau enggak mau, kita harus bikin warung, yang kira-kira itu desain warungnya, itu unik gitu loh. Agar nanti orang tuh, paling tidak mau datang dulu, nanti urusan makanan yang enak apa enggak, itu belakangan kan. Itu kan setelah tergi marketing tuh. Jadi, kita, apa namanya, narik orang berdasarkan visual dulu, karena itu yang pertama kali orang lihat. Jadi, saran saya, kalau untuk yang datanya, informasinya, cukup SMA, kemudian habis itu cukup, apa namanya, kuliahnya aja, kalau pernah jadi kayak asisten dosen, kayak pernah jadi apa, asisten praktikum, asisten di lab, dimasukin seperti itu, kemudian nanti misalnya, kayak apa namanya, pengalaman kursus, seminar, workshop, itu juga diikutin gitu kan, dimasukin gak apa-apa. Nah, poin plusnya, bikin desain CV-nya yang menarik, tapi tidak keluar dari jalur, atau enggak, tidak berlebihan. itu membantu untuk menarik perhatian si HRD-nya, untuk membaca CV-nya, pada saat ada proses seleksi, apa namanya, CV lah, seperti itu sih ya, Mas Yaki. Ya, mungkin itu sih ya, yang bisa saya jawab mungkin, atau saya share. Oke, oke, menarik sih Mas. Ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya, mengingat waktu kita tinggal 5 menit, sepertinya, boleh di-share dulu aja deh, dibantu di-share ya, di slide-nya. Oke, kita ada 3 pertanyaan lagi mungkin Mas Anhar. Ini pertanyaan pertama nih, dari Mas Renovian. Apakah satu lembar slide portfolio itu, sudah cukup memuaskan ya, untuk orang melihat, sedangkan beliau mungkin masih ingin menjelaskan, apa yang belum tertera gitu, pada portfolio-nya dia. Oke, ini menarik juga sih. Kalau saya bilang tadi, satu slide portfolio, tadi, kayak tadi saya udah bilang ya, apa namanya, informasi yang mau sampaikan, yang kira-kira, yang kira-kira, yang paling penting aja gitu, penting tuh artinya, yang menjadi poin penting gitu ya, poin penting diri kita. Apa namanya, kayak saya, saya presentasi desainer, tapi saya tuh pernah training di sini, di A, di B, di C, di sini, saya pernah punya training di sana-sini lah ya. Itu saya nggak pernah cantumkan tuh, karena saya mau nge-apply-nya di perusahaan tersebut, sebagai presentasi desainer. Tapi, kalau saya mau nge-apply-nya sebagai training, misalnya sebagai trainer ya, saya akan cantumkan juga di situ gitu loh ya. Nah, satu lembar itu, itu adalah pesan singkat sebenarnya, untuk orang biar nanti itu mau baca. Karena kalau, kalau terlalu banyak slide, atau terlalu banyak slide, itu orang nggak akan mau lihat. Nah, kalau misalnya nanti, Mas Rino ya, Rinovian tuh punya beberapa karya, beberapa karya, misalnya punya contoh-contoh karya, nah itu bisa dimasukin di beberapa slide. Tapi hanya untuk, tapi kalau pada saat untuk profile CV, itu gunakan informasi yang seminimal mungkin aja. Jangan terlalu kompleks banget. Ya, karena apa? karena saya sebagai orang yang kadang sering untuk, apa namanya, interview juga, malas kalau melihat terlalu banyak data di situ gitu loh. Nanti saya nggak tahu, ini berarti keahlian dia apa ya. Jadi cukup, kira-kira yang pentingnya aja gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau terlalu banyak yang penting, ya itu bisa aja. Tapi kalau misalnya, menurut saya, itu cuma yang apa namanya, poin pentingnya, yang paling menonjol di diri kita ya. Itu aja udah cukup. Ibarat kata kalau misalnya Anda, dengar orang ceramah. Ceramah terlalu kesana kemarin, terlalu banyak, tapi kira-kira pada saat selesai, tadi tuh, Pak Ustadznya ceramah, apa ya? Nggak ngerti. Itu berarti poin yang disampaikan nggak masuk. Tapi ada beberapa Ustadz kalau ceramah, cuma beberapa menit aja, tapi langsung masuk. Kenapa? Karena yang disampaikan hanya poin-poin aja. Bukan penjabaran sesuatu, yang kira-kira, karena orang nggak akan mau membaca sebegitu banyak ya. Karena CV nggak cuma satu, yang di situ. HRD akan melihat ada sekitar 50 CV. Nggak mungkin setiap CV akan dibaca setiap detailnya. Jadi penting untuk hanya menyampaikan informasi yang kira-kira paling menonjol di diri kita aja. Hal ini seperti itu. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa di next slide. Ini sama sih Mas Asyid tadi yang udah saya jelasin di dalam dunia IncoTips tadi. Oh, ini udah ya? Udah, udah. Oke. Mungkin boleh next lagi, Mas. Apakah software PowerPoint yang terbaru dibutuhkan untuk mendapatkan hasil site portfolio yang terbaik? Apakah software PowerPoint yang terbaru? Ya, aplikasinya mau apapun, sebenarnya sih bukan karena aplikasinya ya. Tergantung cara kita itu menggunakan aplikasinya sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah software tersebut sudah bisa mendapatkan hasil site portfolio yang terbaik? Iya. Jawaban saja iya. Saya dengan portfolio saya bisa bikin apapun yang berhubungan sama desain. Yang kapasitasnya itu masih berupa desain ya. Yang seperti tadi saya udah demokan ya. Jadi kalau ditanya PowerPoint yang terbaru, iya. Tidak harusnya terbaru. Aplikasi PowerPoint yang sebelum-sebelumnya 2016 juga bisa ya. Seperti itu. Jadi jawabannya iya. Oke. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Rizky ya. Mungkin dari Mas Anhar, ada nggak ya sumber-sumber lain gitu untuk menambah referensi dalam slide development gitu? Oke, untuk rekomendasi website atau sumber-sumber lain untuk menambah referensi kita dalam slide development, saya sarankan beberapa website-website seperti penyedia jasa grafik desain ya. Seperti satu, Envato. Itu banyak referensi desain di situ. Anda bisa lihat juga di situ contoh-contoh desain CV, portfolio juga ada di situ, Envato. Atau nggak di graphic report. Itu kan satu bagian. Anda juga bisa lihat di situ. Atau di sosial media. Sosial medianya itu apa? Pinterest ya. Pinterest itu juga berisi, Anda bisa mencari juga contoh-contoh referensi desain untuk portfolio Anda. Seperti itu. Nah, biasanya saya, kalau misalnya saya bingung, saya akan nyari referensi di situ, saya desainnya menggunakan PowerPoint. Seperti itu. Bisa desain pakai PowerPoint? Jawabannya bisa pakai PowerPoint. Semua yang dibikin di Envato, Graphic River, maupun di Pinterest itu, contoh-contoh referensi desainnya, kita bisa bikin di PowerPoint. Jadi, kalau websitenya, saya sarankan saja di Envato, maupun di Graphic River. Tinggal nanti search saja, misalnya resume CV atau portfolio. Nanti akan muncul beberapa referensi desainnya di situ. Oke. Ya, sangat menarik sih. Itu sangat, saya juga sebagai seorang desainer, juga sebenarnya sering sih pakai sumber-sumber itu sih, Mas. Oke. Mungkin terakhir ya, pertanyaan itu, saya juga mau ngasih pertanyaan nih untuk Mas Anhar. Kan, tadi dari tadi dijelaskan gitu ya, untuk oleh Mas Anhar, kalau misalkan kita untuk membuat portfolio ataupun CV itu harus ngebuat apa ya, eye-catching gitu ya, supaya user itu bisa ngelihat portfolio kita dulu gitu kan. Nah, gimana dengan sistem sekarang itu kan banyak kalau dulu memang mungkin user itu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Itu manual gitu ya, dari 100 jadi 50, 50 jadi 25. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak sistem ATS, Application Tracking System yang menggunakan IT. Jadi, si CV kita itu bisa langsung disortir berdasarkan kata kunci-kata kunci yang ada di dalam CV kita. Nah, mungkin apakah untuk slide CV yang dibuat dari PowerPoint ini itu sudah ATS friendly nggak sih, Mas? Apakah bisa terbaca oleh sistem ATS-ATS yang mungkin sekarang sudah banyak di perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan besar, yang mana mungkin yang menerima CV-nya ribuan. Apakah untuk PowerPoint sendiri itu sudah ATS friendly, sedangkan kan biasanya itu yang mungkin CV-CV yang ATS friendly kan biasanya hanya hitam putih, terus A4, dan cuma teks-teks-teks aja. Itu sih, Mas. Ya, apa namanya, makanya kenapa kalau saya bikinnya di PPT, itu kan saya selalu ekspornya ke PDF ya, ke PDF, ke sana. Makanya, yang tadi saya bilang, kalau pada saat bikin PowerPoint untuk CV, portfolio itu tidak usah terlalu banyak grafik desain. Cukup simple teks-teks aja yang, kalau tadi bilang misalnya contoh, kita punya CV, terus kita pakai background tuh. Nanti sistem itu akan susah ngebaca teks yang kebaca di situ gitu loh. Ya, jadi makanya pada saat kita mau bikin apa namanya bikin itu, informasi yang mau kita sampaikan itu sesimpel mungkin aja. Kalau misalnya pernah dicoba apa, belum tadi dukung ATS friendly apa enggak, saya memang belum pernah coba. Tapi di beberapa pada saat saya mau tes untuk pencarian, misalnya mau nyari untuk kategori-kategori tertentu, itu biasanya nanti yang keluar itu memang nanti beberapa sampel-sampel, contoh PDF, CV yang misalnya konten itu simple, tidak terlalu banyak grafik. Makanya tadi saya bilang di awal, kita kalau bikin portfolio, jangan terlalu terpaku sama desain yang biar menarik banget gitu loh. Informasi harus jelas. Terus, teksnya juga itu biasakan gunakan teks-teks yang kira-kira readable. Ya, itu apa? Ya, teksnya warna hitam. Jangan pakai teks tiba-tiba ada warna kuning lah, ada warna hijau, enggak perlu. Tetap fokus sama teks yang kira-kira warna hitam aja. Itu seperti itu. Kemudian bikin yang filenya sekecil mungkin. Ya, sehingga nanti apa? Pada saat Anda nanti kalau misalnya upload, itu kan sistem juga nanti pasti akan mencari. Kalau filenya gede, dia akan scanningnya untuk ngebacanya itu nanti biasanya agak lama gitu loh. Tapi kalau filenya cuma nanti misalnya simple yang cuma misalnya di bawah 1 MB, makanya kan kita kalau ngedesain, kalau saya ngedesainnya di PowerPoint, saya save-nya ke PDF, kan sekarang di website tuh ada yang penyedia jasa, ada website yang gunanya untuk mengkompres file PDF biar lebih kecil. Nah, saya biasanya kompres itu filenya kurang dari 5 MB, kalau malah bisa cuma 1 MB di 1 MB. Kenapa? Biar nanti pada saat misalnya ada, kalau ke depan nanti kan malah ada AI. Nah, itu kalau ngebacanya, dia kan ngebaca dulu dari file-file yang kecil dulu nih. Biar nanti antrean tuh file yang gede, yang portfolio gitu yang gede, nanti akan di belakang gitu loh. Ya, seperti itu. Apa namanya? Ya, seperti itu sih paling. Jadi makanya bikin konten CV-nya paling bikin yang sesimpel mungkin. Untuk informasinya, jadi desainnya juga yang penting sesimpel mungkin aja sih. Terus nanti kirimnya juga, jangan kirim nanti ke klien, CV-nya, filenya adalah PPTX. Oke? Jangan. Bikinnya adalah tetap, bentuknya adalah PDF. PDF, selalu PDF. Seperti apa? Itu mudah untuk direview. Kayak kalau kita ngirimnya berupa dokumen aja ya, itu biasanya sekarang kalau direview malas. Orang sekarang kalau buka handphone, terus ada misalnya dikirim via email, lebih enaknya kalau PDF kebuka langsung ke review. Tapi kalau dokumen dibuka, kadang itu nanti acak-acakan kan? Karena kan handphone tidak begitu mudah untuk nge-review file yang masih original atau misalnya masih berupa texting. Text itu artinya masih live. Makanya saya sarankan, mendingan menggunakan PDF aja gitu loh. Kalau mau untuk apply ya. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau untuk internetnya, saya belum pernah nyobain itu, test friend apa? Belum sih, Mas Arsi. Oke, sudah cukup terjawab sih, Mas. Oke, mungkin dikarenakan kita waktunya sudah lebih juga ya. Mungkin sesi tanya-jawab sekarang kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Anhar atas sharing-sharingnya kurang lebih satu setengah jam ini ya. Walaupun mungkin dirasa cukup singkat. Nah, mungkin bagi teman-teman sendiri yang mau ketemu lagi untuk Mas Anhar itu nanti kita ada workshopnya ya. Workshop untuk pengembangan portfolio ini di tanggal 20. Nah, ini untuk next event-nya. Kita ada workshop portfolio development di tanggal 20 Mei, hari Sabtu dari jam 9 hingga jam 3 sore. Oke, dengan sekarang ada potongan harga nih pada malam hari ini ya 20 persen. dan sampai besok nih untuk teman-teman semua diambil aja kode promonya itu di 4N6O6B. Nah, ini ada link pendaftarannya di-share juga ya. Udah di-share juga oleh admin Zoom ya. Silahkan di-check. Oke. Nah, ini juga ada beberapa event juga yang dilaksanakan oleh dilatih ya. Di sini ada Scrum Master Associate. Ini certifat. Di hari Sabtu besok, tanggal 13 Mei 2023 dengan diskon 40 persen, harganya. Dari 750 ribu. Ini juga bisa digunakan untuk kode diskonnya di chat yang sudah diberikan oleh admin. dan ini juga ada event bagi teman-teman yang memang suka untuk mengeksplor teknologi ada Certified Python for Data Science ini besok juga hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 Mei 2023 dari jam 8 hingga jam 12 siang dengan harga yang sama seperti Scrum Master Associate yang tadi dan kode diskon yang sama. Silahkan di daftar di website kami di lati.co dan ini juga ada beberapa pelatihan-pelatihan yang memang sedang di diskon di bulan Mei ini seperti tadi ada Data Science for Associates, Certified Management Strategic Professional dan juga ada Certified Maturity, Governance, Risk, and Compliance. Untuk next eventnya sendiri untuk di webinar kita akan mengadakan webinar Basic Concept and Implementation of ISO 22301 to Ensure Business Continuity dengan Pak Tulus di hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Ini webinar gratis seperti hari ini, jadi silakan rekan-rekan yang memang tertarik silakan langsung di daftarkan saja di akun dilatih teman-teman ya. Nah ini untuk tata cara menggunakan tadi kode diskon sendiri silakan rekan-rekan masuk ke event yang ada di website dan daftar ya. Dan terkadang bisa daftar menggunakan akun ataupun menggunakan akun Google teman-teman. ini tinggal di-apply saja kode promonya di rekan-rekan bisa mengisi badge mengisi form yang ada di sini lalu masukkan saja kode promonya di kolom yang sudah disediakan. Nah untuk tata cara mendapatkan sertifikat silakan rekan-rekan masuk ke akun rekan-rekan dan menekan tombol event webinar pada hari ini dan di sana ada tombol untuk mendapatkan sertifikat ya. Lalu untuk sertifikat ini sifatnya opsional dan juga ada biaya pencetakannya itu sebesar Rp. 25.000 untuk sertifikat. Jadi silakan dipilih saja untuk ketika rekan-rekan masuk ke akun klik dapatkan sertifikat lalu pilih sertifikat yang akan dicetak seperti itu. Terakhir mungkin di sini rekan-rekan semua yang mau bergabung di komunitas kita yang ada di Telegram ya di Latih Community silakan di-scan saja barcode-nya atau bisa melalui link bit.ly komunitas di Latih. Oke mungkin terima kasih sekali lagi untuk Mas Anhar untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya sebelum kita menutup acara malam hari ini mungkin kita akan adakan foto bersama terlebih dahulu ya dibantu oleh Mas Adit mungkin silakan untuk dibantu dokumentasi. Saya akan ngasih aba-aba ya. Di sini ada 6 slide. Mungkin teman-teman bisa on-camp dulu. Oke kita mulai dari slide pertama ya. Silakan bergaya. Oke 3, 2, 1. Oke terima kasih. Slide 2. 3, 2, 1. Nah mungkin untuk slide selanjutnya tidak bisa pada on-camp ya. Oke mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Untuk absensi dan juga feedback akan dikirimkan oleh admin di grup. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Anhar dan rekan-rekan sekalian webinar hari ini. Saya akan tutup. Terima kasih. Terima kasih.